Anda mengikuti News Update, saya Donny De Geyser. Bank Indonesia mendorong ekonomi syariah melalui program pesantren. Program pesantren bisa menggerahkan ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mendorong potensi pesantren dalam menggerakkan ekonomi syariah nasional secara inklusif. Menurut Perry, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi. Untuk mendorong peran pesantren itu, Bank Indonesia mengimplementasikan berbagai program penguatan dalam peta jalan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren pada 2017-2025. Mari kita dorong bersama peran pesantren yang tentu saja sebagai pusat-pusat pendidikan dan dakwah, sebagai pusat nyaji fikir. Tapi lebih dari itu, pusat-pusat kegiatan ekonomi, ngaji suge, sehingga terwujud kemandirian ekonomi di pesantren, sehingga menjadi momentum bagi seluruh pesantren untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi syariah nasional, dan khususnya berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Naji fikir, ngaji.